Keseriusan pemerintah Kabupaten Konegutara di bidang religius yakni siap menggelar seleksi tewati Al-Quran tingkat kecamatan. Rencananya, pelaksanaan STQ bakal dilakukan pada tanggal 23 hingga 27 Februari 2021 mendatang. 13 kecamatan siap untuk meramaikan STQ ke-12 itu. Muhammad Yusuf menjelaskan sebanyak 13 kecamatan se-Konegutara ikut serta dalam kegiatan STQ. Terkait masalah pelaksanaan STQH tingkat Kabupaten Konegutara, bicara teknis kita sudah mempersiapkan berbagai hal. Yang pertama, tempat pelaksanaan lomba sudah siap. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya itu ada empat karena dibagi dalam pemerintah sehakim. Yang pertama, khusus di lawa, ditempatkan di Masjid Agung, Asalang Konegutara. Kemudian khusus hafalan 1 dan 5 juz di Aula Kementerian Agama Kabupaten Konegutara. Kemudian untuk 10, 20, 30 dan tafsir, serta lomba hadis itu di Aula Kanosara. Dan ada cabang satu lagi yaitu festival kasidah juga dilaksanakan di Aula Kanosara. Cuma waktunya saya yang kita pesatkan. Ada pun jenis perlombaan seperti tilawah, hafalan Qur'an, tafsir, bahasa Arab, dan lomba membaca hadis. Jika ditemukan adanya peserta lomba terbaik dari jenis lomba yang ada, Pemda Konegutara berjanji akan memberikan pembinaan khusus. Dari Konegutara, Supra Dintungga, Mekdot TV melaporkan.